Hai bismillahirrahmanirrahim ya hari ini kita akan membahas tentang sejarah Islam pada masa Bani Umayyah saya akan menyampaikan beberapa poin nah sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah ini latar belakangnya karena adanya perang antara Ali dan Muawiyah di Sifin kemudian ada peristiwa tahkim antara halifah Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah sehingga berakhirlah masa kehalifahan Hulafal Rasidin nah kalau di catatan sejarah dinasti Umayyah ini berdiri sekitar tahun 661 Masehi pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harp nah selain beliau sebagai pendiri daulah Bani Abasyah juga sebagai halifah pertama maksudnya Bani Umayyah ya kemudian dia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus nah Bani Umayyah ini dipandang sebagai dinasti pertama yang dianggap negatif ya karena kita tahu pada masa awalnya itu kan dinasti sebelum adanya dinasti ini dia berbentuk demokratis ya pada masa kehalifahan Hulafal Rasidin semua berdasarkan musyawarah mufakat ketika ada penunjukan siapa halifah penerusnya itu berdasarkan mufakat tetapi pada masa dinasti Umayyah ini dia monarki turun-temurun kesultanan kehalifahan jadi dia berdasarkan monarki nah keberhasilan dari dinasti Umayyah untuk meminta legalitas atas kekuasaannya ini dianggap sebagai cara yang licik gitu ya karena berdampak terhadap perang saudara di Sifin kemudian kalau kita lihat bagaimana politik Muawiyah ini ada positif dan ada negatifnya ya jadi positifnya dia adalah seorang pemimpin yang berbakat punya jiwa kepemimpinan yang sempurna dia mampu memanage wilayah yang luas dia juga seorang penguasa politikus administrator gitu ya jadi meskipun banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi tetapi si Muawiyah ini bisa memanage dengan baik gitu ya nah kemudian dengan menegakkan wibawa serta integritas kekuasaan Muawiyah ini membaikat putranya gitu ya namanya Yazid bin Muawiyah sebelum beliau meninggal dunia nah inilah awal mulanya kenapa di kehalifahan Islam itu dia menjadi monarki turun-temurun ya kita tahu yang namanya monarki itu dia kalau bukan anak keturunan raja anak keturunan sultan maka tidak akan menjadi pemimpin berikutnya gitu maka pada masa Umayyah inilah terjadi sistem pemerintahan baru kalau kita lihat bagaimana keberhasilan sosial politik dinasti Umayyah ini juga banyak-banyak terjadi kendala ya karena banyak suku maka ada pertentangan ada persaingan ada ada anarkisme gitu ya misalnya ini ada kaum somat ini mereka ini sulit sekali untuk didisiplinkan bahkan dengan ikatan agama dan moral juga mereka ini sulit dikendalikan gitu ya sehingga menyebabkan banyak ketidakstabilan di dalam negeri pada masa Umayyah ini kemudian untuk mengantisipasi ini perlu banyak kebijakan-kebijakan ya untuk menstabilkan keadaan baik itu keamanan ekonomi dan lain sebagainya nah beberapa kebijakan politik yang dilaksanakan oleh dinasti Umayyah mereka memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damascus kemudian Muawiyah ini memberikan suatu penghargaan kepada orang yang berjasa jadi kalau melakukan ekspansi gitu ya tentara-tentaranya yang berhasil memenangkan peperangan itu dikasih hadiah gitu dikasih tanah dikasih penghargaan sehingga orang tentara-tentaranya itu rakyatnya itu berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaik gitu ya karena mereka akan mendapatkan satu reward gitu nah kemudian yang dilakukan oleh Umayyah juga menumpas orang-orang yang beroposisi masyarakat yang melakukan demonstrasi atau melakukan pemberontakan-pemberontakan ya nah ini ditumpas gitu nah kemudian mereka juga membangun satu kekuatan militer ada militer di angkatan darat laut bahkan juga mereka sudah punya angkatan kepolisian gitu ya untuk menstabilkan keamanan di dalam negerinya nah kemudian tetap ya pada masa Umayyah ini mereka juga melakukan ekspansi-ekspansi baik ke wilayah timur maupun ke wilayah barat nah Muawiyah ini dia yang merubah sistem monarki tadi dengan mengangkat putranya yang bernama Yazid untuk meneruskan tampu kepemimpinan lalu pemikiran politik Islam pada masa Umayyah ini biasanya mereka banyak melakukan apa pertentangan ya atau perdebatan tentang sistem pemerintahan bagaimana antara hubungan halifah bagaimana hubungan antara negara gitu nah daulah Bani Umayyah ini mereka menganut sistem politik yang tidak memisahkan antara agama dan negara jadi mereka agama pemimpin agama dan pemimpin negara itu disatukan ya nah agama yang dipresentasikan oleh halifah ini cenderung mensubordinasi negara dan kehidupan politik ya kemudian dengan adanya monarki sebagai suksesi kepemimpinan ini mereka membuang syurah sebagai satu mekanisme pergantian dalam politik Islam jadi tidak ada lagi diskusi tidak ada lagi musyawarah kamu pakat siapa yang menentukan halifah berikutnya dia udah otoriter pokoknya pemimpin berikutnya ya anak keturunan dia gitu nah dengan kondisi sosial politik yang stabil di Andalusia dibawah kekuasaan dinas Umayyah jadi mulailah peradaban ini dikembangkan ya pada masa Umayyah dan pada masa Umayyah ini termasuk punya kontribusi besar ya terhadap peradaban Islam di dunia karena pada masa Umayyah ini juga wilayah kekuasaan Islam semakin luas ya banyak yang wilayah-wilayah baru baik di arah timur maupun di barat bahkan meliputi Spanyol sampai ke Afrika Utara sampai ke Syria, Palestine, seluruh jazirah Arab kemudian ke Irak dan wilayah pada masa Umayyah ini mereka sampai ke Asia kecil ya sampai ke Syria ke Persia bahkan ke Afganistan ya kalau kalian kenal sekarang di Pakistan itu juga masuk wilayah kekuasaan Bani Umayyah termasuk Turkmenistan Uzbekistan dan Kyrgyzstan di Asia Tengah jadi pada masa Umayyah ini luas sampai ke timur ke barat itu wilayah Islam nah kemudian banyak juga ya kemajuan yang dicapai oleh Bani Umayyah baik itu dalam bidang pengembangan intelektual dalam bidang politik dalam bidang ekonomi pendidikan bahkan kesenian nah kemudian kalau kita lihat lagi beberapa kemajuan misalnya di bidang intelektual pada bidang kedokteran ini ada kebijakan dari Halifah Al-Walid ya jadi ada pemisahan antara ahli tentang penyebab penyakit dengan ahli pengobatan kemudian sudah didirikan juga sekolah-sekolah kedokteran jadi bidang kedokteran ini betul-betul didukung pada masa kehalifahan Bani Umayyah lalu di bidang kimia ini juga Halifah Al-Walid bin Yazid memerintahkan penerjemahan ya buku-buku kedokteran buku kimia buku astrologi dari bahasa Yunani dari bahasa Kopti ke dalam bahasa Arab kemudian dalam bidang sejarah atau penulisan sejarah historiografi ini kan tentang ilmu yang mempelajari tentang penulisan sejarah ada tokoh-tokoh sejarawan misalnya Wahab Ibnu Munabbi ada Kaab Al-Ahbar dan lain sebagainya kemudian dalam bidang arsitektur ya banyak seni-seni yang indah ya seninya itu menggabungkan antara seni arsitektur Yunani, Syria, Persia bahkan mulai ada relief di dinding istana kita tahu yang namanya relief itu biasanya identik dengan agama seperti agama Hindu, agama Buddha gitu ya jadi ketika mereka melakukan ekspansi itu tidak hanya melakukan dakwah tetapi juga seni-seninya itu diadopsi gitu ya jadi ketika mereka membangun masjid, membangun gedung-gedung di Umayyah itu bangunan seninya itu, arsitekturnya itu diadopsi sehingga peninggalan-peninggalan dari Bani Umayyah itu indah-indah gedungnya nah kemudian dalam bidang musik ada yang pertama kali menyanyikan lagu Persia dan Bizantium ke dalam nyanyian bahasa Arab nah ini namanya Said bin Miakah kemudian dalam aliran keagamaan nah pada masa Umayyah ini juga muncul aliran-aliran yang baru pertama kali ya misalnya ada aliran Syiah, ada aliran Hawarif, ada aliran Murjiah kemudian ada Mu'azilah ini munculnya pada masa dinasti Umayyah lalu dalam bidang pendidikan nah ini juga banyak sumbangan yang diberikan oleh dinasti Umayyah terhadap dunia pendidikan misalnya ada sarana-prasarana untuk menunjang pendidikan sehingga para ilmuwan, para seniman, para ulama ini mereka betul-betul nyaman gitu ya untuk mengembangkan ilmu yang mereka kuasai kemudian mereka juga mengajarkan ilmu-ilmu ini kepada generasi penerusnya gitu sehingga ilmu ini betul-betul menjadi satu cikal bakal yang membuat Umayyah ini semakin besar, semakin jaya, dan semakin disegani diantara para ilmuwan pada saat itu nah misalnya yang berkembang itu ada ilmu agama ada ilmu sejarah, ada geografi kemudian ada juga bidang filsafat ya meskipun filsafat ini dari Yunani tetapi ketika diadopsi ke dalam dunia Islam maka menjadi filsafat Islam berdasarkan kepada Al-Quran, kepada hadis jadi semua disesuaikan bahasa juga berkembang pada masa itu lalu setinggi-tingginya dinasti sejaya-jayanya dinasti, sehebat-hebatnya dinasti kalau kita belajar sejarah itu mereka juga mengalami satu fase kemunduran gitu ya dan memang betul sejarah itu selalu berulang jadi kalau kita belajar sejarah maka ambillah yang terbaik ya kita jadikan ibroh kita jadikan contoh yang buruk jangan diikuti gitu nah diantara kemundurannya sistem monarki nah kita tahu tadi sudah saya singgung di awal yang namanya sistem monarki itu bukan berdasarkan siapa yang paling cakep siapa yang paling hebat siapa yang paling qualified untuk menduduki jabatan itu tetapi dia sebagai warisan gitu ya kadang-kadang yang namanya jabatan sebagai warisan belum tentu dia mampu menduduki posisi itu misal yang paling gampang deh ya seorang pengusaha ya saya analoginya ke dunia masa kini aja seorang pengusaha yang hebat yang punya perusahaan banyak pabrik banyak karyawan banyak gitu ya keuntungannya besar kaya bisa gani gitu ya nah ketika misalnya dia tidak mengkader anaknya dengan baik anaknya tidak dipersiapkan untuk memanage perusahaannya biasanya ketika generasi kedua ketika bapaknya sudah mangkat terus perusahaan itu diambil alih oleh anaknya sementara anaknya tidak siap ya waktu sekolahnya berleha-leha tidak belajar manajemen perusahaan tidak tidak punya jaringan tidak bisa memanage karyawan gitu kan nah bergaya hidup mewah karena biasa dapat fasilitas dari orang tua gitu kan nah begitu dia diserahi tanggung jawab memimpin satu perusahaan ini perusahaan kecil loh kalau yang dinasti umayah kan tadi sudah saya sebutkan wilayahnya itu sampai ke timur sampai ke barat gitu ya nah jadi ketika dia tiba saatnya memimpin yaudah dia tidak punya kapasitas untuk itu dia tidak bisa memanage bagaimana mengelola wilayah yang luas tadi dari timur hingga ke barat berbagai macam suku ya berbagai macam budaya bangsa ya kemudian berbagai macam karakter dia juga tidak bisa memanage keuangan negara dengan baik gitu sehingga akhirnya banyaklah terjadi pemberontakan-pemberontakan di umayah itu gitu karena ya dia tidak punya kapasitas sebagai pemimpin yang baik gitu jadi belum tentu orang tuanya bagus anaknya juga bagus gitu nah ini bisa juga kita jadikan ibrah gitu ya artinya ketika kita nanti misalnya di keluarga jangan memberikan fasilitas yang terlalu berlebihan tetapi anak juga perlu diberikan satu tanggung jawab gitu ketika orang tuanya sudah tidak ada dia tetap bisa mengelola apa yang ditinggalkan oleh orang tua nah ini ibrah dari misalnya tentang kehalifahan ya nah kemudian suksesi halifah saya kembali ke poin kedua suksesi halifah yang tidak jelas sehingga memicu terjadinya rivalitas antar calon pengganti halifah nah kita tahu biasanya yang namanya halifah atau sultan atau raja itu kadang-kadang kan istrinya tidak satu ya mungkin ada beberapa gitu ya mungkin dari permaisuri mungkin dari selirnya dia punya anak gitu ya atau bahkan mungkin di antara anak-anak yang satu ibu misalnya anak-anak dari permaisuri semua itu ada beberapa itu kan pasti ada rivalitas ya ada perebutan gitu ya ada cemburu-cemburu gitu jangankan masalah kekuasaan yang besar gitu di rumah saja di anak-anak kadang-kadang untuk hal yang kecil rebutan makanan rebutan mainan gitu kan apalagi ini kesuksesan kehalifahan ini sangat luas gitu ya jangkauannya yang namanya kekuasaan itu kan melenakan semua orang pengen berkuasa ya nah akhirnya adalah konflik internal di antara anak keturunan halifah ini untuk memperebutkan siapa yang menjadi pengganti halifah berikutnya nah kemudian ada juga gerakan Hawaris dan Siah ini menjadi satu gejolak politik di dalam negeri ya yang membuat si halifah ini konsentrasinya itu terpecah belah ya antara mengelola urusan dalam negerinya kemudian mengelola konflik internal di keluarganya dan beberapa apa namanya pemberontakan-pemberontakan kemudian kehidupan keluarga istana yang berdaya hidup mewah ini memang sudah ininya ya sudah wayah ya jadi memang di istana itu kan semua serba ada ya semua kemewahan duniawi ada gitu ya tetapi kalau tidak di manage dengan baik tidak bisa menahan diri kadang-kadang nih keluarga istana dia kan di dalam istana sudah ada panduan misalnya tidak boleh bermabuk-mabukan tidak boleh main perempuan tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama nah kadang-kadang ya itu kehidupan keluarga istana ini dia tanpa batas gitu ya bebas ya contoh kecil misalnya yang zaman sekarang ini bukan halifah islam sih di bangkok ya kalau nggak salah ya itu rajanya ketika awal pandemi ini saya mencontohkan raja yang tidak cakap raja yang tidak empati terhadap rakyatnya jadi di masa awal pandemi dia bukannya menanggulangi masalah covid eh dia malah pergi pelesiran ke luar negeri membawa beberapa puluh selir kemudian membawa para pengawalnya pokoknya jumlahnya sampai konon ratusan atau bahkan sampai seribu orang gitu ya dia berlibur ke satu pegunungan apa gitu ya di luar negeri di luar bangkok kemudian ya udah dia bermewah-mewahan aja gitu ya sementara di dalam negerinya dia rakyatnya sedang bertahan antara hidup dan mati ya karena pandemi covid di awal-awal itu kan betul-betul orang belum tahu bagaimana menangani masalah kesehatannya dampak ekonominya gitu ya nah itu contoh raja yang tidak cakap jadi memang kehidupan istana yang bergaya hidup mewah ini tidak hanya zaman dulu zaman sekarang juga masih ada yang muda kayak gitu gitu nah ini menjadi satu contoh buat kita yang baik yang baik kita teruskan yang tidak baik jangan kita ikuti gitu ya jadi misalnya kalian berasal dari keluarga yang kaya orang tuanya pejabat orang tuanya punya fasilitas kemewahan ya bersyukur gitu ya bagaimana cara kita bersyukur bersyukur dengan belajar yang rajin bersyukur dengan kita menunjukkan kinerja terbaik kita ya nilainya bagus kemudian kita juga tidak berleha-leha di rumah tetap misalnya menjalankan kewajiban di rumah gitu ya paling enggak mandiri untuk diri sendiri gitu jadi ini sebagai bekal kita nanti ketika kita nanti sudah siap untuk mandiri nah kemudian ada lagi ya salah satu sebab kemunduran dinasti Umayya pada masa ini mereka ini ada sukuismenya itu fanatiknya itu terlalu berlebihan ya mereka ini Arabismenya itu terlalu tinggi jadi menganggap bahwa orang Arab itu nomor satu sementara pada waktu itu kan di masa Umayya ini kan sudah ada ekspansi ke beberapa negara ya yang tadi saya sebutkan di awal ke timur dan ke barat itu kan suku bangsanya sudah banyak gitu ya nah harusnya posisi-posisi pemerintahan itu diberikan kepada orang-orang yang kapasitasnya baik kualitasnya baik dan cakep gitu ya tetapi pada masa Umayya dia enggak dijadikan ada kelas-kelas gitu ya kelas warga negara jadi kalau yang bangsa Arab itu dianggap kelas nomor satu posisi strategis sebagai gubernur sebagai pejabat ya kalau zaman sekarang mungkin sebagai menteri-menterinya gitu ya itu diberikan kepada yang orang Arab gitu jadi walaupun misalnya ada pilihan ada orang Persia ada orang Arab tapi orang Persianya sebetulnya lebih bagus kualitasnya cuma karena dia bukan orang Arab yaudah si Persia ini enggak bisa menuduki jabatan nah ini kelemahannya ya mereka fanatisme terhadap sukunya itu terlalu tinggi jadi hanya orang-orang Arab saja yang bisa menduduki jabatan posisi strategis nah kemudian yang selanjutnya sebab kemundurannya luasnya wilayah kekuasaan jadi luasnya wilayah kekuasaan ini bisa menjadi satu berkah tetapi bisa juga menjadi satu bencana kalau tidak bisa memanajikan dengan baik gitu ya tadi di slide sebelumnya saya sebutkan Spanyol misalnya itu Eropa itu masuk wilayah kekuasaan Islam tetapi karena manajemennya itu kurang baik mereka tidak bisa memanajikan dengan baik akhirnya tidak terperhatikan lah gitu ya contoh nih analogi sederhananya Indonesia ini kan cuma satu negara kalau Umayyah itu kan beberapa negara menjadi satu satu negara aja yang terdiri dari berbagai macam pulau ya kita ini kan itu kan ada namanya daerah 3T terluar, terdepan, terjauh biasanya itu misalnya pulau yang diperbatasan di laut di tengah-tengah gitu kan atau misalnya ada daerah yang diperbatasan provinsi contoh kalau di Kalimantan itu kalau di peta kan ada yang di atasnya itu Malaysia terus di bawahnya itu Kalimantan atau yang di pulau Papua itu dia kan separohan tuh yang bentuknya itu kayak kepala dinosaurus jadi yang di tengahnya itu ada perbatasan dengan Papua Nugini yang sebelahnya itu Papua gitu kan provinsi Papua nah itu yang di daerah perbatasan itu mereka kadang-kadang kalau yang saya analogikan sekarang ini merasa lebih enjoy belanja bertransaksi menggunakan mata uang negara sebelah atau mereka lebih enak beli di toko yang masuk wilayah perbatasan negara tetangga karena harganya lebih murah terus lebih bagus gitu ya karena kalau ke Indonesia wilayah Indonesia kan dia jauh harganya lebih mahal karena transportnya yang jauh gitu ya nah kira-kira seperti itu terus pembangunan pembangunan di pulau Jawa dengan di pulau luar seperti Kalimantan dan Papua itu kan berbeda gitu ya nah itu sehingga mengakibatkan distribusi barang jasa kemudian perputaran uang itu hanya ada di pusat gitu nah ini kembali ke masa Umayah ini dengan luasnya wilayah kekuasaan terus tadi di atas halifahnya juga pengganti halifahnya itu tidak cakep memimpin dia kesulitan memanage gitu ya apalagi zaman dulu kan belum ditemukan model misalnya transportasi seperti sekarang ada banyak pilihan ada mobil ada pesawat ada apa gitu ya zaman dulu kan paling mungkin kapal atau misalnya mengirimkan pesan ke daerah itu dia menggunakan kuda Anda bayangkan misalnya kalau sekarang nih Presiden tinggal mau koordinasi tentang penanggulangan Covid dia tinggal bikin perskonferensi atau telekonferensi kayak Zoom gini lah kira-kira ya saya dengan Anda meskipun Anda di beberapa provinsi yang berbeda kita bisa bertemu tata buka via online dalam satu waktu tapi zaman dulu nggak bisa mereka kirim pesan nih halifah kirim pesan untuk ke wilayah yang jauh dengan kuda bisa berminggu mungkin bisa berbulan baru nyampe pesan itu begitu pesan sudah datang ke wilayah provinsi yang jauh itu kondisi politik di ibu kota sudah berubah gitu ya jadi ini salah satu kesulitannya gitu ya jadi kalau pemimpinnya tidak cakep tidak disegani akhirnya wilayah yang jauh itu tadi dia merasa terdiskriminasi gitu loh kesejahteraannya tidak terperhatikan kemudian ada ini loh pemberontakan gitu ya kan setiap kita itu pada prinsipnya itu punya fanatisme ya atau sukuisme atau kalau lebih nasional lagi nasionalisme sebagai bangsa Indonesia kita punya nasionalisme gitu ya begitu juga dengan bangsa lain walaupun mereka sudah berada di wilayah kekuasaan dinasi Umayya tetapi tetap ya jiwa-jiwa mereka itu kepada bangsa aslinya gitu ya nah akhirnya muncullah pemberontakan-pemberontakan di wilayah-wilayah jauh ini gitu karena ya itu tadi tidak terperhatikan tidak tersejahterakan kemudian juga si halifahnya juga hanya fokus kepada gaya hidup mewahnya sendiri melalaikan tugas dan kewajibannya ya udah muncullah pemberontakan-pemberontakan itu gitu jadi digegrogoti baik dari internal kerajaan yang tadi ada apa rivaliti between ini sesama saudara kemudian pemberontakan-pemberontakan dari wilayah-wilayah kekuasaan Umayya gitu kemudian ada aliran-aliran ya ada sekte-sekte pada masa Umayya ini banyak yang menyebabkan dinasti Umayya ini akhirnya tumbang nah di samping di masa akhir Umayya ada keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib nah ini mereka punya satu gerakan dan mendapat dukungan penuh dari Bani Hasim dan golongan Syia dan tadi yang kaum mawali tadi loh yang orang non-Arab ini karena merasa di kelas 2 kan akhirnya mereka memberontak gitu jadi hati-hati ketika nanti kalian mudah-mudahan ada yang dipercaya menjadi pemimpin baik itu pemimpin daerah sebagai mentrika sebagai kepala sekolah kah atau misalnya sebagai presiden ya amin mudah-mudahan ada nih diantara kita disini harus bersikap adil gitu harus bersikap adil karena kalau orang yang merasa disolimi tidak adil nanti akan ada pemberontakan-pemberontakan gitu nah itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan dinasti Umayya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya terima kasih